Intro Hingga kini invasi Rusia ke Ukraina masih berlangsung terbaru Pasukan Rusia berhasil menghancurkan benteng pertahanan Ukraina Sedangkan tersebut berhasil diluncurkan hanya dalam jarak 30 km Inilah video pasukan Rusia lagi-lagi menghancurkan benteng pertahanan Ukraina Dalam rekaman video tersebut memperlihatkan kru pasukan tempur Rusia sedang mempersiapkan senjata Dikutip dari tribunmedan.com, kali ini Rusia menggunakan senjata Hawitzer Self-Properl 152 mm Senjata tersebut juga dijuluki sebagai M-STAS Diketahui target sasaran mereka yakni kendaraan lapis baja Selain itu pasukan Rusia juga menargetkan benteng angkatan bersenjata Ukraina untuk dihancurkan Janggihnya serangan kali ini bisa diluncurkan hanya pada jarak 30 km saja Senjata tersebut dapat ditembakkan dalam posisi tertutup maupun tembakan langsung tanpa persiapan posisi awal Dalam video tersebut diberikan keterangan Hawitzer Self-Properl ini menggunakan proyektif berdaya ledak tinggi Sehingga dipastikan target memiliki kerusakan maksimum Bahkan proyektif tersebut dapat merusak benteng musuh yang terbuat dari beton hingga bagian dalam Terlihat pasukan Rusia melancarkan serangan ke arah lawan secara bertubi-tubi Meskipun tidak diperlihatkan kerusakan yang terjadi pada bagian musuh atau benteng pertahanan Ukraina Diberitakan sebelumnya memasuki hari ke-100 invasi Ukraina mengklaim Rusia berhasil menguasai 20% wilayahnya Bahkan beberapa analisis memprediksi Rusia akan mendapat kemenangan hanya dalam hitungan hari ke depan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!